Kalau di Ubuntu maupun di Red Hat, itu sudah ada library-nya. Itu tinggal kita pasang Prometheus SNMP Exporter. Kalau di Ubuntu, APT install Prometheus SNMP Exporter, ini sudah standar di dalam library Linux, karena saya sudah nginstall, otomatis dia sudah kepasang. Kita lihat. Prometheus SNMP Exporter Prometheus SNMP Exporter, Prometheus Service, disini kayaknya belum diaktifkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prometheus, saya cari dulu SNMP Exporter ini dari kepasang. SNMP Exporter Prometheus, saya cari juga teknikasi yang mudah, harusnya nyerah. Servisnya, saya lupa. Kalau pakai Ubuntu, cepat dengan musimnya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Webinar Pubuntu Perse마 Disini Perse마 Persema 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 disini ada, berarti disini yang saya diuruh apa aja sih dimarah dia, berarti namanya adalah ah dia belum running, oke saya runningkan dulu oke kita lihat satu, nah dia sudah running SNMP exporter ini artinya kita bisa query kesini SNMP exporter ini jalan apa enggak kita pakai, kita lihat sini, kita pakai tool, dbd, local trust, portnya disini terbaca 91116, nah ini dia bilang, SNMP, placeholder, kalau pakai out, value 1, target, modul, nah ini ada targetnya, kita bisa lihat disini config, matrix ini konfigurasi nya, kita lihat matrix nya kosong, selanjutnya paket, ini semua ada, dbd, 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 dbd ini semua masuk collection duration, oke coba kita lihat, ini belum, belum kita, belum, belum query di dalam, apa namanya, promiteus jadi ini cuma bahwa sistemnya untuk sebagai exporter disini ceritanya yang ini yang ini nih, menghubungkan device-device ini network device, ups apa namanya PAC, segala macam itu supaya bisa nanti masuk ke data bus ini, harus ada yang namanya SNMP exporter dan service SNMP exporter ini sudah nyala, tapi kita belum tahu targetnya targetnya mana, kita belum tahu nah, makanya kita sekarang mulai melakukan konfigurasi ke salah satu mesin network device ini yang tadi sudah diberikan, yang saya sudah SNMP work supaya si SNMP exporter ini saat kita query akan menjawab dari mana targetnya oke, kita lihat SNMP exporter caranya bagaimana nah, caranya itu adalah kita masukkan itu ke Prometheus supaya targetnya diset di Prometheus nanti Prometheus yang minta ke mesin ini nah, ini contoh scrapping confignya supaya kita bisa mengambil SNMP exporter ya SNMP exporternya nggak harus bareng di dalam mesin Prometheus bisa di tempat lain karena disini selama portnya 91116 di open dan aplikasinya di install kita bisa akses ke port ini misalnya Anda punya mesin Prometheus dan Anda punya mesin khusus untuk exporter nanti semua exporter di sana boleh tapi karena itu kecil-kecil semua saya sarankan masukkan ke dalam mesin Prometheus supaya nggak ada traffic jadi semuanya ada di dalam mesin Prometheus saya copy yang ini copy aja kalau sakah khawatir ini baru kita set kita sekarang mulai ke Prometheus isinya scrapping yang cuma ini doang ini sesuai dengan yang ini sesuai dengan yang ini cuma satu Prometheus sekarang kita pasang SNMP exporter job name namanya SNMP targetnya sebentar saya lupa targetnya ini saya buang dulu IP IP nya ini IP nya adalah ini coba kita ping bisa nggak oke bales artinya dia bisa masuk kalau kita pengen lihat SNMP nya nyala atau tidak pasang netcat kita pakai UDP ke IP IP nya tadi berapa ya saya lupa oh ini dia 137 netcap verbose min umud ping portnya SNMP itu 161 Oh iya terbuka artinya kita akan ke IP copy kita masukkan ke sini berapa IP nya tadi jess SNMP enggak pakai out parameternya saya tutup nanti ya pakai V1 static conflict coba kita lihat dokumentasinya lagi kalau pakai V1 enggak ada masalah jadi kita langsung bisa masuk ke public out community kalau mau pasang outnya sendiri ini macam-macam nih kalau kita mau pakai out komunitinya beda security levelnya password segala macam ini kita bisa set karena ini pakai public kita coba ambil ke sini eh ini sudah terpasang tinggal kita ctrl-s ctrl-x yes kita restart Prometheus nya sekarang kita lihat di Prometheus nya sudah ada berapa ada dua ada belum Oh dia belum kita coba cek lagi karena baru pesan Oh berapa endpointnya yang untuk SNMP dia sudah up mari kita lihat apa yang di dalamnya Ini dari rezervat yaimpian nya sudah menyalakan探某nya standard ter Friday terakhir ini kalau dilakukankiejóbnya ya aku cebkan di mkaca kalau adalah ini pengen hal yang kembangnya bak attacked jangan seperti pasti kita ketp sedang'M Tax temps service saya mendukung hatinya Interface Oh ada Interface name Ether1 Karena dia yang hidup Cuma ether1 Indexnya ada berapa sih ini Oh cuma satu Interface nya cuma satu Yang hidup Karena dia memang dikasih Cuma satu karena VM Kalau ini Apa namanya Yang punya banyak Port itu akan banyak sekali Interface nya Oke kita lihat coba Index nya udah benar Kita lihat Oh ini dalam Berarti ada traffic Oke Artinya sekarang Si Prometheus ini Sudah bisa Atau sudah terisi oleh Data-data dari Si device Yang menggunakan SNMP Karena udah kelihatan Instance nya ini Index nya ini Jok nya SNMP Artinya Dari saat ini Kita sudah bisa Sebagian Nanti kita mulai Sampai kesini Kita sudah bisa Mengambil data Dari perangkat-perangkat Ini Menuju ke Time Series DB Lewat SNMP Exporter Kalau Sampai Punya Motion nya Banyak Target nya Ditambahin Yang kita Mau Lihat Network nya Contoh ini Ini kan cuman Target Target nya kan ini Yang sudah terpasang SNMP Dengan Public Community nya Terbuka Modul nya Pakai IFMIB Karena IFMIB Ini Interface MIB Ini yang akan Membaca Network Interface Yang ada Dari perangkat Tersebut Kalau kita Pengen Lihat Sebetulnya Di dalam IFMIB Itu OID Mana saja Yang dilihat Saya akan Tunjukkan Dan Gaget Ini Besar Kalau kita Lihat Ini SNMP Itu Sekitar 1,2 Mega File File Text Tapi Gede 1,2 Mega Kita Siap Kita Cari Yang Namanya IFMIB Ini Modul Namanya IFMIB Di sini Ada APC UPS Ada Macem-macem Ini Untuk UPS Kita Lihat IFMIB Nanti Kalau Mas Mau Lihat Kalau Pasang Itu Bisa Dilihat Nah Ini Adalah OID OID Standar Untuk Kita Mengambil Informasi Terhadap Interface Tersebut Kalau Kita Pelajari Kembali Interface Network Itu kan Gak Cuman Ethernet Kalau Dulu Ada ATM Ada ATM Ada VLAN Ada Wifi Ada Apa lagi Ya Fiber Optik Nah Ini Semua Produksi Yang Yang Pernah Diproduksi Oleh Siapapun Itu Bisa Dibaca Disini Ada Sornet Ada Macem-macem Yang Mungkin Kita Gak Pernah Pegang Optical Channel Karena Karena Tidak Hanya Ethernet Tapi Semua Interface Yang Ada Di Dunia Ini Itu Ada Disini Semua Dan Ini Dimasukkan Oleh Komunitas Ini MTU OID Sekian Kalau Kita Coba Kita Cari Ini Cari SNMP Walk Belakangnya Kita Ganti Dengan Ini Hasilnya Apa Kalau Kita Mau Lihat Interface Speed Oh Gak Jelas Disini Gak Dikeluarin Kalau Kita Coba Lihat Physical Address Muncul Gak Lihat Ini Semua Yang Sudah Standar Di Banyak Perangkat Ini Bisa Muncul Mungkin Di Dalam Punya Mikrotik Yang Ini Gak Dipasang Oh Ini Adresnya Make Addresnya Kelihatan Apa Lagi Admin Status Oke Dan Ini Semua Sudah Ada Disitu Gak Perlu Kita Utik Ini Sudah Dibuatkan Oh Interface Octetnya Berapa Trafik Yang Keluar Sama Dia Oh Setia Nah Dari OID OID Tadi Itu Sudah Dimasukkan Kedalam Prometheus Seperti Ini Jadi Kita Sudah Gak Perlu Lagi Lihat OID Tapi Yang Pertama Tadi Kita Harus Lihat Supaya Kita Tahu Itu Mesin Apa Kita Bisa SNMP Wall Kita Bisa Lihat Nanti Seperti Mas Tadi Yang Tanya Kalau Item Saya Mau Lihat Baterainya Kalau Saya Mau Lihat Berapa Kali Net Drip Nah Itu Ada Spesifik OID MID Untuk Item Yang Berbicara Tentang Baterai Tentang Apa Namanya Net Drip Atau Tidak Alarm Voltagenya Berapa Fan Nyal Apa Enggak Itu Sangat Advanced Karena Anda Tidak Standar Tapi Kalau Kita Sekarang Sebetulnya Tujuan Saya Dengan Saya Menjelaskan SNMP Ini Sementara Untuk Di awal Ini Saya Pengen Kawan Kawan Kalau Mau Memanage Atau Mau Memonitor Network Itu Udah Tidak Perlu Pakai Aplikasi Lain Cukup Dengan Menggunakan Grapain Nanti Kalau Kita Juga Mau Lihat Yang Kayak Itu Cukup Dengan Gravana Tetapi Kita Harus Memainkan SNMP Yamal Tadi Kita Lihat Nanti Kita Kasih Nama Itu Ada Tekniknya Sendiri Itu Kalau Untuk Kawan Kawan Yang Sekarang Yang Ikut Disini Itu Agak Berat Dan Agak Panjang Tetapi Untuk Mas Yoyo Mau Ngobrol Sendiri Sama Saya Masalah Itu Monggo Nanti Kita Akan Dispisikan Karena Saya Juga Pernah Membuat Saya Membaca Palo Alto Fiturnya Sekian Saya Bisa Baca Itu Semua Luat SNMP Karena Palo Alto Tidak Punya Aplikasi Kayak Note X Form 겠 Deutsch Teknik E Sin Game M L Tidak